Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita kembali berdiskusi tentang praktik informasi di mana ini salah satu mata kuliah dari hubungan internasional yang mana menggabungkan antara satu teori dan satu praktek. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan mencoba mendiskusikan isu-isu yang akan kita jadikan sebagai salah satu bentuk praktik informasi di mana isu tersebut akan kita kaji secara mendalam bagaimana negara-negara di ASEAN, Asia Tenggara melihat isu tersebut. Kita mulai dari isu keamanan, isu lingkungan, isu kesehatan, isu ekonomi, dan isu politik. Untuk hari ini, sesuai dengan kesepakatan kelas bahwa isu yang akan kita angkat pada kesempatan kita kali ini adalah isu keamanan. di mana dalam isu keamanan internasional ini ada tiga isu yang akan kita perankan. Yang pertama adalah isu tentang konflik Rohingya, yang kedua adalah isu tentang terorisme, dan yang ketiga adalah isu tentang konflik Laut Tiongkok Selatan. Ketiga isu ini menjadi isu yang selalu dibicarakan di forum ASEAN, yang mana ketiga ini menjadi dominasi pembicaraan di tahun-tahun sebelumnya. Bicara tentang konflik Rohingya, maka kita berbicara tentang bagaimana negara-negara di ASEAN menyikapi konflik ini, dan bagaimana global dalam konteks di sini adalah PBB menyikapi tentang konflik Rohingya. Sebelum kita masuk dalam proses pembahasan kita tentang konflik Rohingya, saya ingin memberikan satu cuplikan video tentang bagaimana respon PBB menyikapi isu konflik Rohingya ini. Mari kita lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 terima kasih. 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 terima kasih.